A 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 H A 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 Ada Yang Pasti Menang Lawan GwA Hernuan Yang Mainin Siapa Si? A Aslinya Apa Gini? Oke, Hari Ini Gue Akan Unboxing Barang Yang Gue Beli Di Swiss Ini Kalo Kalian Nonton Vlog Swiss Yang Beberapa Vlog Yang Lalu Itu Jadi Gue Diem Di Em Beli Catur Dan Papan Catur Dan Poker Set Gitu Tipang gak tau dan ini Tipang bener-bener baru tau ketika vlognya tayang Karena gue tau Tipang pasti marah dan tidak bakal ngejinin kalo misalnya gue bilang gue mau beli ini Jadi ini barangnya baru dateng Nah ini karena barangnya lumayan gede dan berat Jadi kemarin begitu kita beli, kita tuh belinya di Zermatt Swiss Ini pasti udah gak bisa masuk ke koper gue dan ini berat banget Jadinya kita kirim pake ekspedisi Lumayan cepet ekspedisinya hitungannya Barang ini nyampai 2 minggu setelah gue sampe ke Indonesia Jadi hitungannya gak lama-lama banget Tadok sih hari ini Waduh, berat juga Aduh Oke, kita keluarin satu-satu Jadi ada 3 barang yang gue beli di toko ini Gue belanjanya itu di Davis Ya, itulah nama tokonya Yang pertama itu gue beli kartu Ini kartu, kartu Remy gitu Tapi dia gold Kayak dollar gitu Gak tau sih kenapa gue beli ini Tapi ini kayaknya gak ada yang jual disini Jadi waktu itu gue pikir, aduh beli aja deh Oke, ini kartu gue beli 2 set Jadi kalo misalnya dimainin satu rusak Ada sparenya Terus Wah udah nih, ini langsung catur sama poker setnya Oke, ini dia Gue gak tau ya ini pengirimannya hancur atau enggak, patah atau enggak Harusnya sih aman karena ini dus-dusnya lumayan tebel Ini lumayan nih, kemarin kirain Ini begitu dikirim aman-aman aja Ternyata kemarin itu kena tagihan biaya cukai juga Jadi harus dibayar dulu baru bisa keluar ini dari ekspedisi Semoga aman ya 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 Ya, patah Pokernya Ya Pokernya patah Udah beli mahal-mahal Ya Bisa dimenerin sih tuh? Serius? Bisa, bisa Ya sayang banget Ini harganya sekitar 5 juta Kenapa bisa patah dia ngirimnya gimana ini? Lemnya copot gitu deh Ya elah ada aja Ini kalo kayak gini gue bisa komplain gak sih? Gak bisa ya? Susah juga sih Komplainnya ke tokonya atau ke ekspedisinya kalo kayak gini? Ekspedisi ngelempar ke THL Ke toko karena packagingnya gak bener gitu pastikan Ya sayang banget Bisa dilem sih itu harusnya Nah tuh Bisa ya? Gimana ya benerin gini ya? Tukang aja om Coba, coba, coba ya Ada aja apa ini? Kualat kali, karena gak bilang banget gitu bang Padahal ini mau gue pamerin Enggak Ki, ini nya seini-ini nya nih penyok nih Tuh Bongkar lagi parahnya Iya Sudah, rezeki berarti nih Sebenernya ini, iya sih Ini harusnya bisa dilem kayaknya Iya, dipresel juga Oh tapi ini patah juga, ini emang patah Sayang banget, sayang banget Oke 5 juta melayang Kita lihat caturnya ya Allah Yang ini jangan rusak ya Allah Yang ini jangan sampe rusak Mungkin pokernya rusak Karena niatnya untuk dipake main judi kali ya Jadi niatnya udah gak bener Padahal buat lucu-lucuan doang di rumah Oke Baik 5 juta sudah melayang Kita lihat Pembelian kedua Ya Allah yang ini jangan rusak dong Bismillahirrahmanirrahim Kalau ini yang rusak sih Gue nangis sih Soalnya mau ditaruh di kantor baru nih Bismillahirrahmanirrahim 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 Coba ditarik dulu Jangan patah, jangan patah, jangan patah, jangan patah Oke aduh, 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 jangan pecah oh aman yang ini aman nih isinya mana ya nah oke, yang ini aman alhamdulillah oke, ini alhamdulillah caturnya aman catur ini harganya sekitar Rp. 297.000, Rp. 300.000 itu kalau dirubiain sekitar Rp. 17.000 iya sekitar Rp. 4.000.000 ini juga gak nyampe Rp. 5.000.000 sih ini ini juga harganya mirip-mirip Rp. 4.000.000 tapi ongkos kirimnya itu sekitar Rp. 3.000.000 terus nyampe sini kena biaya cukai lagi sekitar Rp. 1.800.000 dan yang selamat cuma caturnya ya dah, tapi gapapa jadi ini tuh tadi gue udah nelfon Faisadat karena gue butuh lawan yang keliatannya seimbang, kayaknya dia jago jadi gue nelfon dia buat dateng kerumah nanti dia bakalan dateng kesini, kita bakal coba catur ini pertama kali lawan Faisadat semoga gue menang karena kayaknya dia jago juga kalau gue gak liat kita liat nanti siapa yang menang main catur, gue atau Faisadat nah, nanti rencananya kita mau main catur di rooftop ini ruangan ini, karena nyaman sekali disini, tapi kayaknya setelah gue liat-liat ini kayaknya tempat yang enak ya disini kali ya Ki? nanti kita cek mau disini atau disini ini dua-duanya sama-sama, nyaman sih kursinya tinggal ini kita dari sini dulu buka sandboxingnya heh, masih sebel bener-bener ini biasanya kalo temen-temen dateng kerumah gue selalu ngajaknya ke rooftop ini karena di rooftop ini, karena ini yang paling atas jadi kalo kita mau berisik disini tidak mengganggu yang lain dibawah kita bisa teriak-teriak disini, plus disini juga lengkap semuanya, ada biliar, ada piano ada lemari minuman segala macem dan disini nyaman banget, banyak sofa salah satunya ini ini sofanya salah satu favorit gue nyaman sekali, sofa ini kalo misalnya kita lagi nongkrong, gue tuh bisa betah lama banget duduk disini karena sofanya tuh nyaman dan apa ya, pas gitu gue santai disini sebelum teratati poker rusak sofa ini gue beli di vivere collection gak cuman sofa ini doang sih sebenernya itu kalian liat kursi-kursi yang ini ya kursi yang itu terus itu di ujung juga kursi yang lucu banget ini gue belinya juga di vivere collection bahkan hampir semua furniture di rumah ini gue belinya di vivere collection nanti gue bikinin video khusus buat yang lain-lain vivere ya, menurut gue dari desain, kualitas material kenyamanannya, durability-nya itu udah gak perlu diragukan lagi gue punya sofa yang gue beli di vivere itu sekitar 12 tahun lalu di rumah gue yang lama, rumah Gedi Bentaro sampai sekarang sofanya masih sebagus kayak gue beli busanya gak turun, gak kempes ya fabricnya kotor doang tapi gak ada yang sobek, segala macem jadi gue udah 12 tahun lebih pake dan gue merasakan banget, tahan banget produk-produknya vivere gue pake vivere karena percaya produk mereka itu bagus dan awet karena udah ngerasainya sendiri ya dan udah berasa gitu manfaatnya apalagi semenjak kayak sekarang nih punya anak nih sofa-sofa mereka ini udah water repellent jadi kalo misalnya anak-anak numpahin air dan macem-macem kotoran lainnya kita tuh jadi gak begitu khawatir karena itu jadi gampang banget bersihinnya gue merekomendasikan sih kalo misalnya kalian lagi cari furniture buat pake produk-produknya vivere nah, ini kalo misalnya kalian mau liat koleksi produk mereka, kalian bisa cek di website dan instagramnya mereka disini ini lengkap tuh disana semua infonya kalian bisa cek disitu okeh sekarang gue mau beres-beres dulu ini mau gue bersihin sambil nunggu Faisadat dateng dan kayaknya gak usah latihan biar bisa imbang sama Faisadat gue takut terlalu cepat menang abis main catur kayaknya gue mau ngajak dia main PS juga dibawah sekarang kita beres-beres dulu dan kita cobain poker masih bisa selamat gak ini yang patah eh eh menyerahkan diri untuk dibantai siap? lo udah siap malu ini pembuktian siap yang paling jago di dunia ini ya kan pilihannya antara gue sama lo doang ada yang menyerahkan diri untuk dibantai kita liat ada yang dateng menyerahkan diri untuk dibantai aduh gue gak bawa stick gue sendiri lagi gak stick gue baru jadul gak bisa ada alasan gue takutnya sih gue disabotasa ya halo 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 mari 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 ayo sini Fais lo biasanya hitam atau putih? gue hitam deh yang hitam ini yang hitamnya mana yang putih yang mana gue? silver gold ini nya ya putih jadi gue putih ini berarti anjir ini keren banget ini berarti apa ini? raja oh iya ya ini mainnya nih gue mikir yang ngelag dulu nih ini benteng iya ini gambarnya kuda beneran nih kalau kuda ada ya ini benteng oh ini ini apa bahasa inggrisnya peluncur peluncur iya itu deh nah ini harus gue bapain stern sternnya yang kita jadi gantar ini dulu tuh bang raja yang mana bang? ini berarti raja yang ada jambulnya nih raja yang megang ini bang apa? yang megang tongkat ini stern ya? oh karena ada ini ya ini lu ada petak tapi dia ngikutin ini nya doang sih gold silver itu warnanya iya iya berarti kita tentuin aja deh kita jelan rajanya yang mana jadi raja yang mana jadi raja ini sih kayaknya ini raja ya? kayaknya bentuknya lebih kayak raja jadi ini raja ya? ini raja ini gue diinggis ini berarti kalau hitam dia putih ya gini oke oke yuk ini sebenernya ini pemanasan aja sebelum gue bantai dia di viva jadi gak usah gak usah jadi beban enjoy aja kalau kalah juga gak apa-apa gue akan menginin kill gue oke? kita mulai ya ini putihnya mah? lu ya? gue oke kita mulai langkah berasanya ngajak ributnya kalau modelnya kayak gini ya? iya ya oke oke tapi dari sini gak keliatan lagi beda warnanya iya ya? lampu yang ini di kak lampu yang ini coba matiin deh warnanya jadi sama warnanya itu aja dimana apal-apalan gue dimana ya terakhir gitu Alexa nyala gak apa? udah nyalain aja gak apa deh udah nyalain aja kita apal apal-apal astaga gue beneran bingung nih ini apa namanya karena bentuknya bentuknya terlalu futuristik dan warnanya ini kita bahas yang lain bentar kita lupa loh ini yang punya gue gue mau jalanin deh kayaknya iya kayaknya sih gitu ya iya kan gini iya Wak gave Terima kasih. 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 Aneh banget orang. Berarti lu dari dulu itu emang bulat gue suka? Iya dari dulu. Terima kasih. Kita mulai. Kemarin itu pas kita tanding terakhir. Mulai. Nyangkut-nyangkut. Oh sinyal ya? Kayak gak real time gitu loh. Tapi gue pernah kerasain sih. Jadi sekarang udah real time banget bang. Iya. Oke. Oke. Terima. Tapi udah dipekan ya? Eh. Hit. Tidak. 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 Berharap aja gue gak tau. Susah banget sih. Gue belum mau shoot nih. Hmm. Ampun. Ampun. Ah. Eh. 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 Wih. 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 Anjir. Bolanya nempel gitu. Dari bro. Abis. Ah. Ah. Rame banget. Asli rame banget. Ya. Ah.. Ah. 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 1-0 di awal tuh gak cukup. Eh. hei yaaah, kepencet hei kepencet, kepencet kepencet, kepencet hei hei aaah hehehe ya SSB nih yah, kena wih aduh, masa sih dimancur gitu doang aaah tidak aaah tiba apa-apa oke beneran langsung bener-bener orang paling jago di Depok dateng ke BSD oke oke the emphasis is on creativity aaah please ah hehehe gue cuma bisa please heee aaah 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 omsight omsight aaah aduh aduh kok bisa sih gagol kayak gitu aaah hahahah aaah haa tenang oke sabrakat danjir ga mungkin saya jalan jauh-jauh kesini hanya untuk tidak ada goal masuk gitu eh 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 nggak dong nggak dong nggak gitu dong kok mua dong saya sudah menggunakan kondisinya suatu tak yang paling susah dikejar wah gua nih bau-baunya gua waduh hitungan satu pasang tuh ya masih dari satu jauh 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 waduh waduh oke gak SSB gak SSB tolong 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 kakakak kakakak cuma bisa berharap gue 75 ya waduh 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 gua bisa ngarahin Faisadab waduh 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 branding sombong gua ilang nih tidak selama ini yang ngarahin gua tuh asli loh waduh 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 iya waduh whaduh waduh ini yang di utop gue satu aja kasihan nanti kalo misalnya kalo kalian mau liat lebih lanjutnya nanti lo bikin video juga ya liat di youtube oke, siap, thank you ini kembira yang gue si gipit tau tau yang mulutnya jadi monyok ya agak takut ya ngalirin ngangkatnya, copot aja pedangnya keliatan bedanya sih agak jaru sih gue bingung, beneran gue bingung ini lo paling nyebel nih bisa gue tekel dulu gak sih investasi cedera ada yang lebih jago dari lo gak? gak ada sejauh ini gak ada ya bisa bingung, ngomong ini gagal udah paling bener pake catur biasa udah paling bener pake catur biasa ini kayaknya sebuah ide banget ya ini gue dimikin gak enak